Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Shalom, on swastiastu, namo buddhaya, sekalang kebajikan. Selamat datang teman-teman di perpuliahan semester 5. Di minggu pertama semester 5 ini, untuk mata kuliah akuntasi keuangan lanjutan 1, kita belajar mengenai kombinasi business. Nah di video ini kita review-review lagi nih, pembahasan yang udah diberikan oleh Bapak-Ibu dosen. Di video ini, aku menyesuaikan dengan RPS. Kalau teman-teman lihat, di RPS itu ada 5 poin bahasan mengenai kombinasi business. Tapi sebelum ke sana, kita lihat-lihat dulu SAK apa aja sih yang terkait dengan materi kombinasi business. Ada SAK 22 tentang penggabungan usaha, SAK 4 tentang laporan keuangan konsolidasi, ada SAK 15 tentang investasi pada perusahaan asis jati. Sebelum semakin dalam, kita mengenal kombinasi business, kita kenalan dulu. Kombinasi business itu apa sih? Di sini definisinya adalah penyatuan, dua atau lebih perusahaan, yang terpisah menjadi satu antifas ekonomi, karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain, atau memperoleh kendali atas aset dan operasi perusahaan lain. Di sini kata khususnya ada dua, yaitu menyatu atau uniting, dan juga memperoleh kendali atau kontrol. Ini ada beberapa contoh kombinasi business di Indonesia. Kalau teman-teman mau baca-baca lagi, boleh banget. Oke, untuk dasar hukumnya ada 3, ada UU 40 2007, ada PP 27 tahun 1998, ada juga keputusan Ketua BAPE PAM, nom ke-52 dari PM dan yang lain. Ini ada ilustrasi sederhana, kenapa perusahaan itu mengakui kombinasi business. Di sini ada pedagang sayur sama warteg. Jadi pedagang sayur ini memasuk bahan masakan ke warteg. Hubungannya ini saling menguntukkan, karena bagi pedagang sayur mungkin akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak karena si warteg-nya ini minta sayurannya dalam jumlah banyak. Dan untuk warteg sendiri bisa jadi ada keuntungan berupa biaya untuk bahan baku yang lebih murah karena dia beli secara grossir atau banyak. Nanti bisa saja si pedagang sayur ini memberikan diskon bagi warteg. Dan juga bisa saja nanti karena sayur yang dikasih atau dipasok ke warteg ini itu masih segar-segar, jadi masakan dari wartegnya juga lebih enak dan pelanggan dari warteg ini semakin banyak. Hubungan antara warteg dan pedagang ini itu berlanjut terus karena mereka saling membutuhkan dan saling dunggung untuk kelanjutan operasionalnya. Untuk menjaga hubungan tersebut, warteg itu berinisiatif dengan menjaga stabilitas pasokannya dengan cara menguasai atau memiliki kendali atas pedagang sayur ini. Kemudian ada bentuk kombinasi bisnis. Oke, di sini ada merger. Kita lihat dulu gambarnya. Di sini ada perusahaan A dan perusahaan B. Ketika mereka melakukan kombinasi bisnis, yang ada sayurnya telah perusahaan A yang lebih gede lagi dan perusahaan B-nya sudah tidak dihapuskan atau dibubarkan. Ini terjadi saat perusahaan itu mengambil alih semua operasi entitas bisnis lain dan kemudian bisnis yang diakuisisi atau diakuisisi itu dibubarkan. Jadi, yang tersisa hanyalah entitas pengakuisisi dengan kapasitas yang lebih besar. Di sini aset dan liabilitas dari perusahaan B atau perusahaan yang diakuisisi itu akan menjadi tanggung jawab dari perusahaan atau entitas. Kemudian ada konsolidasi. Di sini ada perusahaan A dan perusahaan B yang memutuskan untuk bergabung, meleburkan dirinya menjadi perusahaan C. Konsolidasi ini terjadi ketika dua atau lebih perusahaan bergabung dalam operasi yang sama dan kemudian semua entitas yang bergabung membubarkan diri dan membentuk entitas bisnis yang baru. Di sini, baik aset maupun liabilitas dari perusahaan A maupun perusahaan B itu dijadikan satu, jadi tanggung jawab atau jadi dikelola oleh perusahaan C atau entitas C. Jadi, semua aset dan liabilitasnya diambil alih. Kemudian, yang ketiga ada akuisisi. Di sini, kita ada perusahaan A dan B bergabung tapi enggak ada yang melebur, enggak ada yang digubarkan, keduanya masih tetap beroperasi. Kita lihat definisinya. Akuisisi ini adalah penggabungan yang terjadi ketika dua atau lebih perusahaan bergabung dalam operasi yang sama. Dan kemudian, semua entitas yang bergabung itu tetap beroperasi namun secara terpisah. Di sini, ini nanti pihak yang lebih besar atau pihak pengakuisisi akan memiliki kendali atas perusahaan yang lebih kecil atau perusahaan yang lebih kecil. Nantinya juga akan entitas yang lebih besar atau entitas pengakuisisi itu akan menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggabungkan dengan perusahaan yang ada di bawahnya. Next, ada integrasi antar perusahaan. Di sini ada tiga, yaitu integrasi horizontal, vertical, dan konglomerasi. Kita lanjut saja. Nah, di sini integrasi horizontal itu merupakan penggabungan perusahaan yang berada pada lini bisnis yang sama atau pasarnya sama. Misalkan ada perusahaan, perusahaan A, dia menawarkan jasa perbankan. Kemudian jasa B juga menawarkan jasa perbankan. Itu ketika mereka bergabung, ketika mereka melakukan kombinasi di smith, ini disebut integrasi horizontal karena di lini bisnis yang sama. Kemudian untuk integrasi vertikal, di sini itu adalah penggabungan usaha dengan operasi yang berbeda-beda secara berturut-turut tahapan produksinya atau proses produksinya. Di sini contohnya ada perusahaan garment yang menggabungkan operasinya dengan para pemasok bahan baki. Misalkan ada perusahaan tekstil atau perusahaan mesin jahit dan perusahaan aksesoris bagi. Nah, di sini kenapa dia bergabung? Misalnya dengan perusahaan tekstil. Perusahaan tekstil ini kan memproduksi barang untuk dibuat sebagai pakaian. Perusahaan tekstil ini kayak kain. Ketika mereka melakukan kombinasi bisnis atau melakukan integrasi ini, mereka buat perusahaan garment ini akan mempercepat proses produksi. Jadi nggak perlu nunggu lama. Kayak misal pesan dulu, kita harus tunggu sampai bahannya siap baru dikirim ke perusahaan garment. Kalau mereka udah berintegrasi nih, jadi kayak langsung aja bahan yang udah diproduksi dari perusahaan tekstil bisa langsung masuk ke perusahaan garment ini dan langsung diproduksi. Kemudian ada konglomerasi. Di sini penggabungan perusahaan-perusahaan yang tidak berada pada linih bisnis yang sama, tapi membentuk kesatuan ekonomi yang kering terikat. Oke, selanjutnya ada tujuan penggabungan. Nah, tujuan penggabungan ini atau tujuan kombinasi bisnis ini sebenarnya adalah menambah laba dan memperkaya perusahaan. Itu tujuan utamanya. Tapi ada beberapa motivasi-motivasi lain yang menyebabkan kenapa perusahaan ini mau melakukan kombinasi bisnis. Yang pertama, ada cost advantage atau mengurangi biaya. Biaya yang dapat dikurangi itu bisa buka gaji manager, biaya penelitian produk baru, dan biaya penelitian pengembangan gitu. Kemudian ada mengurangi resiko. Di sini, misalnya dengan membeli perusahaan yang sudah punya banyak produk dan pasarnya sudah jelas, itu tentu saja mengurangi resiko untuk membuat dan memasakkan produk baru. Kemudian ada fewer operating delay atau mengurangi penundaan operasi perusahaan. Kemudian ada mengakuisisi aset tidak berwujud. Ini seperti hak patent, hak penambangan, database pelanggan, dan sebagainya lain-lain. Kemudian ada menghindari pengambilan lihan oleh perusahaan lainnya. Dan ada alasan-alasan lain kenapa perusahaan melakukan kombinasi. Selanjutnya ada metode penggabungan. Ini metode penggabungan ini, misalnya ada perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A ini menjadi pengendali, menjadi perusahaan pengendali atau perusahaan hidup dalam penggabungan A dan B. Karena A ini memiliki lebih dari 50% saham milik B. Jadi nanti B-nya adalah sebagai perusahaan anak atau subsidiary. Dan meskipun begitu, meskipun kontrolnya sudah ada di perusahaan A, tapi perusahaan B ini tetap melakukan operasi sebagaimana maksudnya. Cuma ganti pengendali saja. Kemudian ini, B ini bergabung dengan A. B bisa mentransfer aset neto ke perusahaan lainnya untuk menggabungkan diri atau melakukan kombinasi bisnis. Kalau di kasus ini, B ini mau bergabung dengan A dengan cara B menyetorkan aset neto ke A. Jadi setelah B menyetorkan aset neto ke A nanti, B ini bubar. Dan A ini punya kendali atas aset neto atau aset dan liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan B. Kemudian, masing-masing perusahaan mentransfer aset neto ke perusahaan yang baru dibentuk. Di sini ada perusahaan A dan perusahaan B yang sama-sama. Perusahaan A dan B itu sama-sama membentuk perusahaan baru, yaitu perusahaan C. Dengan cara menyetorkan aset neto-nya, yaitu aset dikurangi dengan liabilitas ke perusahaan yang baru dibentuk, yaitu perusahaan C. Selanjutnya ada untuk akutasi penggabungan usaha. Ada dua metode. Yang pertama itu pooling of interest netos atau penyatuan kepentingan. Di sini, metode ini emang udah dihapuskan sejak 20 Juni 2001 dan nggak relevan dengan informasinya yang dibutuhkan oleh user. Tapi aku mau kasih tahu nih, di sini pooling of interest itu dasar pencatatannya pakai nilai buku dan biasanya digunakan untuk kombinasi bisnis yang ditaksa pengendali. Jadi pengendali dan kepemilikannya itu nggak berubah. Jadi nggak perlu cari-cari nilai wajarnya lagi nih. Kemudian ada purchase method atau akuisisi atau metode pembelian. Metode ini masih dipersahankan, masih dipakai sampai sekarang. Ini kalau ini berbeda dengan metode pooling of interest, metode purchase method ini dia pakai nilai wajar. Kenapa sih harus pakai nilai wajar? Karena kombinasi bisnis ini merupakan membentukkan entitas baru. Jadi harus dilakukan penilaian atas aset dan liabilitasnya. Nah, dalam metode ini pihak-pihak yang bergabung nanti diidentifikasi sebagai pihak pembeli dan pihak yang dibeli. Nah, ini ada beberapa syarat untuk metode purchase atau pembelian atau akuisisi. Yang pertama adalah pengidentifikasian pihak pengakuisisi. Di sini pihak yang mengakuisisi itu biasanya ukuran usahanya lebih besar dan memiliki sumber daya yang lebih banyak daripada perusahaan yang nantinya diakuisisi. Kemudian ada penentuan tanggal akuisisi. Penentuan tanggal akuisisi ini itu saat pengakuisisi dapat pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Lebih tepatnya tanggal penutupan kontrak atau penandasanganan kontrak di notaris. Yang ketiga ada pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh. Diabilitas yang diambil dan kebenaran pengendali pihak yang diakuisisi. Ini tadi ya aku yang aku udah bilang diukur sesuai inilah wajar. Kemudian yang keempat ada pengakuan dan pengukuran bukti atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Oke, ini tadi udah dibahas. Pihak pengakuisisi ini adalah pihak yang memberikan imbalan berupa kas atau aset non-kas surat berharga atau hutang dan efek ekipal. Nah, ini harga perolehannya nih diukur sebesar kas yang dikeluarkan atau nilai wajar aset non-kas yang didistribuskan atau nilai wajar sekuritas baik hutang maupun ekipal. Jadi nilai wajarnya. Oh ya, untuk ini untuk goodwill untuk goodwill ini akan muncul akun goodwill itu ketika imbalan yang diberikan saat melakukan akuisisi atau kombinasi bisnis itu lebih besar dari nilai wajar aset neto. Nilai wajar aset neto adalah nilai wajar aset dikurangi dengan nilai wajar liabilitas. Itu. Nah, goodwill ini adalah kelebihan aset yang tidak bisa diidentifikasi. Kalau misal selisih dari imbalan dan nilai wajar aset neto-nya negatif itu gimana? Misalnya berarti imbalannya lebih kecil daripada nilai wajar aset neto. Nah, itu berarti nanti akan muncul akun gain on bergain purchase dan itu kebalikan sama goodwill kalau goodwill positif kalau gain on bergain purchase itu negatif selisihnya. Nah, untuk perhitungan goodwill tadi sudah aku sebutkan kalau perhitungan goodwill itu biaya akuisisi atau nilai wajar dan imbalan dikurangi nilai wajar aset neto yang diambil alih. oke, sekian dulu video materi bisnis di sesi satu ini nanti di sesi dua dan sesi tiga kita bakal bahas-bahas dengan soalnya. Oke, terima kasih. terima kasih. terima kasih. Terima kasih.